Terima kasih. Karena beliau pernah menjabat direksi dari PT. Alam itu. Tidak ada hal tertentu ya. Jadi itu kan bisa saja dilakukan. Nanti kan pembuktiannya nanti. Ya ini kan lagi sekarang ini kita hadir, kita kasih keterangan. Nanti mudah-mudahan kepolisian bisa dilihat. Tidak ada hutan lindung tapi yang di pantai. Kalau yang di pegunungan, tak ada hutan lindung, hutan produksi terbatas. Kalau PT. Alam Pak yang diduga ini? Hutan produksi terbatas. Itu bukan hutan lindung? Bukan. Itu boleh ya Pak ya? Ya bukan masalah boleh tidak boleh. Tetapi kan sejarahnya bagaimana dulu. Karena penetapannya pun terakhir tahun 2014 yang lalu hutan produksi terbatas. Sebelumnya Pak? Sebelumnya pada tahun 70-an itu ada HPH di situ. Kalau ini murni masalah hukum. Itu masalah hukum. Hanya tinggal kita melihat prosesnya dan harus kita hormati proses hukum ini berjalan. Nanti hasilnya apa sama-sama nanti. Pasti kami info kan juga kawan-kawan. Kalau terkait ini Bang, soal senjata itu sebenarnya seperti apa Bang? Kita ingin dengar dari apa? Kalau soal senjata, saya kan ketua berbagi sumut. Saya ketua berbagi sumut, saya petembak. Saya pemburu, saya petembak. Terkait daripada kasus Dodi yang tersangka alifungsi kawasan hutan menjadi hutan lindung, menjadi perkebunan sawit. Apa sikap wali di dalam kasus tersangkanya si Dodi? Saat ini kita apresiasi ya pihak aparat keamanan yang berani untuk mulai mengungkap kasus-kasus alifungsi lahan yang kita duga ilegal. Namun kita berharap ini langkah awal, bukan akhir, dan bisa dilanjutkan untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan ilegal lainnya. Terutama yang dilangkat itu kan sebenarnya total perusahaan yang ada di situ ada 14 perusahaan di luar PT. Alam, ada Skoci dan lain-lainnya. Dan kita minta sebenarnya itu semua dibongkar dan dilakukan penindakan hukum. Nah menurut wali apa kira-kira pandangannya pemerintah akan melakukan penegakan hukum seperti apa ketika perusahaan itu masuk dalam kawasan hutan yang merusak kawasan hutan? Nah ini ujian sebenarnya buat pemerintah Provinsi Sumatera Utara, benar nggak bahwa mereka itu berani melindungi hutan Sumatera Utara yang tersisa tinggal 3 juta sekian itu. Nah pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu harus sinergis sebenarnya dengan aparat keamanan, tidak lantas punya data yang berbeda atau jadi pertentangan. Pemerintah Provinsi Sumatera harus terbuka dan transparan tentang banyaknya perusahaan yang melakukan oleh fungsi khususnya yang dilangkat ini tadi. Terima kasih telah menonton!